Renungan sejuk, renungan selasa, jumat dan minggu Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia Agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful Bersama para malekat, para kudus di surga dan Bunda Maria Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Maria menerima kabar dari malekat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terpucilah engkau di antara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu, Yesus Santa Maria, bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin Doakanlah kami ya Santa, bunda Allah Supaya kami dapat menikmati janji Kristus, marilah berdoa Yalah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami Supaya karena sengsara dan salibnya Kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin Alfa Omega, keluarga inspirasi Sabda Cerita Romo, kisah Sami'un Sami'un barusan jadi pengantin baru Sepakat dengan suministrinya, mereka memilih berbulan madu saja di tengah hutan Biar seperti kisah Adam dan Hawa ketika diciptakan Tuhan Maka pada saat malam kesunyian terdengar ada suara binatang Petok, petok Istrinya bilang, yang itu ada bebek Tapi Sami'un mengatakan, bukan yang itu suara ayam Itu bebek Itu bebek Lalu sepi Beberapa saat kemudian terdengar lagi bunyi itu Nah kan, bener kan, itu suara bebek Sayang Darling, my lovely Itu suara ayam Jelas-jelas itu suara ayam Suara Sami'un mulai meninggi Di tengah hutan ini tidak ada suara lain Itu bebek Kata sumini istrinya Lalu dia menangis Mereka bertengkar dan terdiam Petok, petok Bebek Aku mau itu bebek Ayam Bebek Ayam Bebek Ayam Tangan Sami'un sambil memegang leher sumini saking jengkelnya Karena tercekik dan menahan sakit Sampai terdengar suara lain dari pantatnya Antara jengkel dan gelis Karena ada suara baru di dekatnya Sami'un jadi teringat Kenapa ia harus pergi bersama berbulan madu Ya, ya, ya Betul itu suara bebek Katanya lembut Maafkan aku sayang Itu memang suara bebek Tidak peduli suara itu palsu atau bukan Tetapi yang utama adalah saat mereka bersama Dalam terang sabdanya ditemukan makna keluarga Kisah kelahiran, keturunan, kisah kasih maupun krisis keluarga Sejak alaman pertama sabdanya Dengan hadirnya keluarga Adam Dari penciptaan Lalu digambarkan kekuatan hidup yang terus berlanjut Kejadian 4 Sekaligus Segala bentuk kekerasannya Sampai pada akhir Bagian akhir diperlihatkan Pesta perkawinan penganten Perempuan dan anak domba Wahyu 21 Ayat 2 dan 9 Yesus berulang kali menyatakan tentang pilihan hidup dalam musatuan Mereka bukan lagi dua Melainkan satu Keluarga digambarkan sebagai rumah yang diciptakan oleh kebebasan para anggota Seperti rumah yang dibangun di atas batu atau di atas pasir Matius 7 24 27 Akan memilih kemana fondasinya Bahkan fondasi keluarga itu tergambarkan dalam liturgi perkawinan Yahudi dan Kristiani Dari kutipan Masmur 128 ayat 1 sampai 6 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Apabila engkau memakan hasil jelih payahmu Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu Anak-anakmu seperti tunas pohon jaitun sekeliling mejamu Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Amoris Laetitia nomor 8 Sampai jumpa di video selanjutnya